Hai kegiatan intervensi terintegrasi di Desa Tesabila Kabupaten Kupang menuju masyarakat Tebas Tanting program making fun kendai reka 2021 inilah upacara penyambutan dengan tarian adat Hai untuk tamu kehormatan Hai kegiatan ini merupakan kegiatan MBKM IPB University Universitas Nusa Cendana Yayasan Kasih Roslin kedai reka PISPI State terima kasih telah menonton 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 terima kasih terima kasih terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih pelil гор-byר jarum soalnya terima kasih telah menonton mendapatkan kept terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton dan kebermanfaatan dan nantinya bisa menjadikan desa tesabela ini sebagai desa yang bebas stunting dan mandiri sambutan sepung kelor dan sepung yang proteinnya sangat tinggi untuk pencegahan stunting bagi anak-anak yang stunting Bapak Ibu hadirin yang saya hormati harapan kami setelah kami memberikan kegiatan pada saat ini mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Mama, Kader atau Mama Desa dan Pengurus bukan hanya sebentar itu mungkin kita berikannya hanya untuk beberapa Ibu tapi Mama-Mama ini bisa lanjutkan mungkin di kegiatan gereja pada kelompok-kelompok di rayon atau juga ada kelompok-kelompok apa namanya tim PKK RT atau tim penggerak PKK dusun sambutan dari Kepala Desa Tesabela dan ucapan terima kasih yang kedua juga kami berikan kepada undang yang siap mendampingi desa kami untuk memberantas anak-anak stunting di desa ini kami juga ucapkan banyak-banyak terima kasih hari yang tradisional kopal langit misalkan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya untuk mengembangkan kembangannya dari kata-kata kami kami penyerahan alat pengering kelor kepada desa Pesabila yang paling mudah adalah jambung kristal gizinya tinggi harganya juga bagus rasanya enak Bapaknya bawa makanan kotak ya mudah-mudahan Bapaknya nggak makan lagi yang dikotak ya jadi untuk ibunya gitu loh ya kenapa karena kasihan anaknya karena bapaknya makan anaknya nggak ikut makan karena kan yang dikandung itu ibunya yang mengandung ya sehingga ibunya yang perlu dikasih makan misalnya nih Oh ada telur dua butir ini yang dikasih makan siapa ya Bapaknya ada dua butir atau ibunya ah ibunya kita terima ya jadi kalau ibu tidak memberi makanan yang baik maka sedisi yang dibutuhkan oleh tubuh juga tidak bisa diterima obat saksim ya supaya anak-anak ini terlalu beri terlihat semangat dari apa tuninya dari kaki karena tekan kaki itu biasanya sudah ada persaingan ya di dalam tubuhnya itu ibu-ibu yang sedang hamil ada siapa oke nah ibu-ibu yang jadi nanti ada telur ayam jadi nanti ada ibu-ibu ini hanya sebagai contoh ini adalah makanan cair kebiasaan makanan yang baik jadi buatlah suasana makan jadi kalau bisa nanti kalau sore atau malam bapak sudah hadir di rumah bolehlah makan bersama jadi jangan hanya anak-anak dikasih makan terus seri tapi pada hari sepul minggu mungkin hari keluar itu bisa diadakan terus makan bersama bersyukur dan sebagainya yang gijinya tinggi semua ya tepung soya giji tinggi terus nanti tambahannya visi dengan minyak reis ini bahan banyak ya tepung jagung dari tepung jagung sama ragutnya dari tepung kelor sama tepung ikan lele kalau ini croquet singkong juga isinya dari ragut dari tepung kelor sama tepung ikan lele berarti makanan bergiji biasanya dikonsumsi untuk orang dewasa atau anak-anak bu ini untuk semua kelangan bisa untuk anak balita anak-anak remaja juga orang dewasa kita ambil menu yang praktis bisa untuk semua umur supaya ada kalau tidak dengan perasaan air minyak sudah saya usun 12 gram minyak kalau tidak ada ketegahan jadi buah yang kena itu buang jauh-jauh jangan disimpan di sekitar tanaman kita tapi jangan dibuang kebun orang jadi buahnya di 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 kubur di kubur buah yang terkenan itu di kubur jangan sampai ada di sekitar buah jirat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati